Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Kembali lagi di Fatul Korib Channel Kali ini Fatul Korib Channel akan membahas mengenai Bisakah menggugat janji pacarnya yang ingkar untuk menikahi Namun sebelum lanjut, rekan-rekan jangan lupa klik tombol subscribe Agar Fatul Korib Channel ini terus berkembang dan menjadi lebih baik lagi Sehingga bisa memberikan informasi-informasi terbaru mengenai seputar hukum, politik, berita viral, dan lain sebagainya Yang bermanfaat bagi rekan-rekan semua Pada dasarnya, suatu gugatan dapat dilakukan apabila terdapat uan prestasi atau perbuatan melawan hukum Yang dilakukan oleh pihak lain yang mengakibatkan perugian bagi pihak lainnya Dalam konteks hukum perjanjian, perjanjian berusaha apabila memenuhi beberapa syarat Syarat yang pertama yaitu Sepakat mereka yang mengikat dirinya Syarat yang kedua Kecakapan untuk membuat suatu perikatan Syarat yang ketiga, suatu hal tertentu Dan syarat yang terakhir atau syarat keempat, suatu sebab yang halal Sementara itu, dasar hukum gugatan perbuatan melawan hukum adalah pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain Mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu Mengganti kerugian tersebut Berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata tersebut Setidaknya ada lima unsur yang harus dipenuhi Unsur yang pertama yaitu Adanya perbuatan Yang kedua Perbuatan itu melawan hukum Yang ketiga Adanya kerugian Yang keempat Adanya kesalahan Dan yang terakhir Atau yang kelima Adanya hubungan sebab akibat atau kausalitas Antara perbuatan melawan hukum dengan akibat yang ditimbulkan Dalam konteks menjalin hubungan seperti pacaran Maka belum terjadi hubungan hukum Sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan Setidak-tidaknya Mahkamah Agung belum pernah mengeluarkan putusan Untuk kasus-kasus Dalam janji yang diucapkan pada pihak-pihak Yang terlibat dalam hubungan pacaran Berbeda halnya jika pacarkan rekan berjanji mengawini Ketika telah terjadi hubungan seksual Karena janji tersebut kemudian terjadi hubungan seksual Atau telah melakukan perbuatan yang dapat dianggap serius Dalam tata hubungan kemasyarakatan Seperti telah terjadi pertunangan Atau mengumumkan akan terjadinya perkawinan Pasal 58 KUH Perdata Merumuskan tiga hal Pertama Janji menikahi tidak menimbulkan hak Untuk menuntut di muka hakim Untuk dilangsungkannya perkawinan Juga tidak menimbulkan hak Untuk menuntut penggantian biaya Rugian dan bunga Akibat tidak dipenuhinya janji itu Semua persetujuan ganti rugi Dalam hal ini adalah batal Yang kedua Namun jika pemberitahuan nikah Telah diikuti suatu pengumuman Maka hal ini dapat menjadi dasar Untuk menuntut kerugian Yang ketiga Masa kadaluarsa Untuk menuntut ganti rugi tersebut Adalah 18 bulan Terhitung sejak pengumuman rencana perkawinan Setidaknya Ada beberapa putusan mahkamah agung Yang mendukung atau dapat menjadi dasar Apabila hendak mengajukan gugatan Karena janji mengawini Seperti yang sudah disebutkan tadi Baik rekan-rekan Demikian video kali ini Semoga bermanfaat Dan jangan lupa subscribe Like Share dan komen Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.